Perbedaan body painting dan tato, pertama sifat catnya, body painting itu lebih temporari ya, sifatnya sementara, dibilas dengan air akan hilang, sementara kalau tato itu bersifat permanen. Nah, kedua dari teknik penggunaannya, kalau tato menggunakan jarum, kemudian kalau body painting menggunakan kuas atau menggunakan media lain. Jadi, pandangan masyarakat di zaman modern ini, abad 21 ini, relatif lebih baik, sangat bagus, di mana pandangan masyarakat juga ini bagian dari parti, bagian dari ekspresi seni, dan para penikmat seni juga bisa bersama-sama menikmatinya dalam satu performance bersama, sehingga masyarakat lebih acceptable sekarang. Harapan saya di masa mendatang dan di masyarakat, adanya akseptabilitas yang tinggi.